Hai halo teman-teman hari ini saya ada di airport Honolulu malam ini saya mau terbang ke La Vegas ya saya naik Hawa airline menurut saya servisnya Hawa airline cukup bagus sekali ya kalau saya bandingkan dengan penerbangan Amerika lain ya di jalan saya malam ini menuju La Vegas saya penerbangan non-stop dari Honolulu La Vegas kurang lebih menempuh 5 jam setengah ya saya naik awal lain kalau saya naik Amerika Airlines yang transit jika murah Cuma saya bisa tempuh dengan 12 jam karena dibawa transit hahaha ya kalau mau murah ya waktunya panjang kalau mau cepet ya non-stop oke teman-teman jangan ikutin terus jangan skip saya akan masuk ke dalam ya bersama Allah ikutin terus informasi dari saya bersama Allah ikutin terus jangan di skip ya saya terbang tengah malam enak sih terbang tengah malam ya jadi nggak tahu rame kalau teman-teman mau tahu ya Las Vegas ini istilahnya rumah keduanya itu orang Hawa Las Vegas orang Hawa bilang pulau ke-9 nya pulau Hawaii Las Vegas jadi kalau orang Hawa itu di Las Vegas itu cukup banyak ya enaknya kalau tengah malam tidak tahu rame tapi full ini ya untung saya masih dapat tiket ya kalau air poti di HW ini tidak ada kestimewaannya biasa menurut saya ya cuma petugasnya cukup ramah saya akui itu kelebihannya kalau menurut saya ya jadi karena saya banyak terbang kesana-sini jadi saya tahu ya ikutin terus teman-teman bersama aloha jangan di skip enaknya kalau terbangin tengah malam ini tidak terlalu busy wah toko samfanya rame juga di HW ini di air potnya banyakan muka-muka Asia tapi kalau best militernya banyak kesini jadi security nya HW ini cukup banyak ya disini militernya dari semua angkatan ada disini logistik di HW cukup kuat ya jadi jadi arminya disini cukup banyak jadi kalau kita tanya arminya-arminya yang tugas di HW ya mereka kalau bisa bilang saya tidak mau pindah ingin di HW terus hahaha pala lo gue juga mau iya nggak rata-rata mereka suka tugas disini kalau saya tanya arminya ya dibandingkan mereka ditaruh di stesen misalnya Alaska, Guam atau di Milan ya atau di Korea ya atau di Jermani juga ada army disana tapi rata-rata mengatakan mereka mereka paling suka di HW enjoy iya nggak rata-rata mereka tugas disini ada yang tiga tahun dua tahun setahun iya nggak saya ketemu army masih mudah fair please fair for me i won't stay here hahaha emang kok komandan dia iya nggak ini kayak depan saya nih military semua nih iya nggak mereka tugas-tugas sini dan disini yang saya salut ya military disini kan berbagai bangsa tapi mereka warga negara Amerika misalnya contohnya mereka dari orang Korea ada yang jadi militer di Amerika atau dari orang Mesiko militer ya Mesiko atau ada orang Inggris yang jadi militer disini jadi kalau mereka itu kumpul ya mereka pakai bahasa ibu itu udah biasa udah biasa dan inget disini kelebihannya kalau anda warga negara Amerika ya punya bahasa ibu atau bahasa negara tersebut itu punya nilai plus tersendiri oke misalnya putri saya lahir Indonesia terus dia sudah warga negara jadi militernya Amerika dia bisa menguasai bahasa Indonesia itu ada satu penambahan nilai dari semua negara ya jadi jangan kaget kalau militer Amerika boleh dikatakan hampir segala bahasa dia menguasai karena dia semua negara dia punya orang hahaha itu hebatnya Amerika tiap negara orang boleh benci Amerika negara negara manapun personel militernya dari negara mana-mana tapi sudah warga negara Amerika ya walaupun mereka mungkin lahir sini kalau mereka sudah menjadi warga negara mereka bisa masuk militari oke hebat saya pernah ketemu sekelomboran Amerika orang militari Amerika itu lain-lain bangsa mereka tidak pakai bahasa Inggris pakai bahasa ibu ada bahasa Korea yang saya gak ketemu bahasa Indonesia jarang bahasa Mesiko bahasa Jerman hebat sini ini jangan peduli tapi kan bahasa intinya mereka bahasa Inggris ya oke tolong teman-teman jangan lupa di subscribe ikuti sus program aloha gimana pun jangan lupa di subscribe like and comment demi susah program aloha susah aloha susah teman-teman juga bye see you again next time bersama aloha wuh aloha